Intro Akibat mengalami kekeringuan warga desa Bali itu merawan pada berita kawasan yang berada di sini Mungkin di sini, 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 di sini Sumber wakab peninggalan Tok Lasim yang telah wafat sejak 40 tahun lalu, kini menjadi sumber air bagi warga Balunujuk Merawang, Kabupaten Bangka Sumber tua dengan kedalaman 4 meter tersebut mampu mengaliri air lebih dari 100 rumah tangga Balunujuk Kini sumber Tok Lasim dirawat Herman yang merupakan cucunya Menurut Herman, sumber wakab peninggalan kakeknya tersebut kini dimanfaatkan lebih dari 100 kepala keluarga Dengan cara masing-masing rumah memasang satu mesin pompa air ke sumur dan mengalirinya ke rumah-rumah warga yang ada di sekitar sumur wakab Ini awal adalah sumur dari kakek kita, Bapak Lasim bin Asap Yang telah meninggal dunia kira-kira 40 tahun yang lalu Sumur ini dari dulu juga sudah banyak yang mengambil air di sini Cuma sekarang semenjak jalan ini diperbaiki, baru warga di sini memasang pipa-pipa dan memasang mesin jet pump Untuk mengambil air di rumah Untuk kebutuhan sehari-hari, jadi sumur ini tidak pernah kering Alhamdulillah, sumur ini selamanya itu dari walaupun kemarau panjang sampai 6 bulan juga tidak pernah kering Cuma airnya itu agak sedikit Saat ini Bangka Blitung sedang dilanda kemarau panjang Dan masyarakat mulai kesulitan dan memanfaatkan berbagai sumber mata air dalam memenuhi kebutuhan hidup Kekeringan dari 7 kabupaten dan kota memang kami sudah melakukan evaluasi dan monitoring Ada di beberapa tempat kayak di Bangka Blitung ya Blitung itu kami langsung ke lokasi dan airnya masih cukup Cuma manajemennya ya, pengelolaan air dan pendistribusian air kepada masyarakat yang perlu dibenahi Menurut BPPD Provinsi Bangka Blitung, sejumlah wilayah di 7 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Bangka Blitung mengalami kekeringan Pasalnya hampir di seluruh wilayah mengalami kesulitan air bersih Dwi Raka Prasetyo Kompasipi, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung Dari 470 pulau yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Blitung Di antaranya 407 pulau tersebut, 50 di antaranya berpenghuni dan salah satunya adalah Pulau Nangka Yang terletak di desa Tanjung Kura, Kabupaten Bangka Tengah Meski hanya berjarak sekitar 10 menit penyeberangan menggunakan perahu dari daratan Pulau Bangka Namun pulau yang hanya seluas 3 km persegi dan dihuni 94 kepala keluarga Dengan tata jumlah penduduk mencapai 500 jiwa ini Masih belum tersentuh fasilitas dasar Seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan listrik yang memadai Sejauh ini, di dusun Pulau Nangka ini hanya memiliki satu sekolah dasar Dan belum memiliki layanan kesehatan Sehingga warga yang sakit maupun hendak melahirkan Harus dibawa menyebrang melahirkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!